Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di Encyklopede Budaya Oke guys Kali ini saya ajak anda ke India ya Untuk melihat Ya sedikit lebih dekat ya Dengan sebuah lokasi yang sangat indah di India Yang tepatnya ada di utara ya Yaitu daerah Kashmir Nah guys Kashmir ini Merupakan daerah yang mayoritas penduduknya itu Beragama Islam ya Tetapi sebelum Islam masuk Disini Kashmir ternyata telah memiliki peradaban yang Sudah mapan yaitu Hindu Buddha Dan raja dari Hindu Buddha ini Telah menancapkan kekuasanya di wilayah Kashmir Sejak dulu ya Dan antara Hindu dan Buddha Ini sering ada benturan-benturan Sehingga bisa dikatakan Kashmir Salah satu tempat konflik antara Hindu Buddha Oke guys Selanjutnya Kalau melihat dari catatan Nah di jaman itu Ada tiga dinasti yang pernah memerintah Kashmir Nah dinasti itu adalah Dinasti Konanda Yang sudah ada sejak sebelum Masai Kemudian dinasti Karkota Yang berdiri pada abad ke-8 Masai Dan dinasti Utpal Yang merupakan dinasti terakhir Kerajaan sebelum Islam ya Nah sedangkan Raja Hindu Kashmir yang terakhir adalah Seorang perempuan yang mati bunuh diri karena merasa Tidak dipedulikan ya Sama masyarakat Nah untuk membantu melawan tentara Islam Dan juga karena keinginan Syamir Mizra untuk menikahinya Syamir Mizra ini merupakan tokoh Islam berpengaruh di Kashmir Oke guys Islam masuk ke Kashmir ini Sekitar abad ke-8 ya Tetapi mulai intens dilakukan Ini pada masa Turki Usmani Atau Ottoman Yang mengalami kemajuan sangat pesat ya Nah tentara Turki Usmania atau Ottoman Ini memasuki wilayah India Atas dasar jalinan hubungan antara kedua wilayah itu Sehingga sejarah alami Islam juga ikut masuk ya Ke wilayah Kashmir Kemudian untuk dakwah Islam sendiri Masuk ke lembah Kashmir Tidak melalui penaklukan yang berdarah ya Tetapi melalui perdagangan Bukan penaklukan ya Nah ini perdagangan dilakukan secara bertahap oleh para pendakwah Dan menurut Howard Arnold Walter Dalam Islam in Kashmir Ini menyatakan Pendakwah pertama yang mengunjungi Kashmir Diketahui bernama Bilal Shah Atau Bulbul Shah dari Turkistan Nah Bilal Shah ini Karena dia itu sangat sederhana Ini mulai menggerakkan hati Penguasa Kashmir saat itu Yaitu Raincan Shah Yang merupakan pengarut Buddha dari Ladakh Yang kemudian memeluk agama Islam Dan menjadi penguasa muslim Kashmir pertama Dengan gelar Sultan Sadr Adin Oke guys Islam berhasil membentuk tatanan masyarakat Di Kashmir ini Ya ini ya setelah 4.000 tahun Pemerintah Hindu Menurut sebuah kisah Ini pengikut Yang memasuki Agama Islam Atau memuluk agama Islam Waktu itu Ada 10.000 rakyat Kashmir ya Karena terkesempat dengan takjub ya Dengan keramahan Para pendakwah muslim Kemudian akhirnya mereka mendirikan masjid Dan tempat perkumpulan Di tepi sengaja elum Nah kemudian Islam menyebar Di wilayah ini Dan mulai menjadi Mayoritas guys Nah mereka Para pendakwah ini Kemudian merasa aman Dalam berdakwah ya Karena umat Islam Tidak lagi menjadi minoritas Dan Kata mayoritas ya jelas ya Di sandang ya Sama umat Islam Waktu itu Di Kashmir Tapi Abad ke-19 Masai Kashmir ini Ditaklukan oleh Raja Ranjit Singh Ini seorang penguasa Punjab yang Anti terhadap Islam Dan Keadaan ini Makin parah ya Dengan Munculnya Inggris Ke anak benua India Memasuki Ini ya Kashmir juga termasuk Kesitu Nah pada saat itu Imperialisme Atau penjajahan Ini telah dimulai Oleh Bangsa Eropa Yang dulu Ini Ya jelasnya Sudah Menyatu ya Dengan Kekristenan Dan Bangsa Eropa Mencari tempat Yang dapat memberi Kontribusi Pula ya Untuk negaranya Nah guys Kawasan Kashmir Ini Tidak lepas dari Incaran Dari Bangsa Bangsa Penjajah Karena memang Kashmir Adalah wilayah yang Subur Yang dialiri Oleh sungai besar Jadi Sebagaimana Disebutkan Di awal Kalau Kashmir Oleh beberapa Pihak Dianggap Sebagai Surga Di bumi Nah kedatangan Inggris di Kashmir Ini Malah Memperparah Kondisi Islam Yang Umatnya Mulai dibatasi Aktivitasnya Nah secara jumlah Memang Mayoritas Tetap Umat Islam Tapi Perlakuan Terhadap Mereka Ini Sangatlah Tidak Mengenakan Karena Kashmir Dibawa kekuasaan Raja Hindu Buddha Dan Perlakuan Yang bersifat Menindas Tidak hanya Dilakukan oleh Umat Hindu Buddha Saja Melainkan Bangsa Eropa Dan Kemudian Jelasnya Puncaknya Makin Barah Ketika Bangsa Eropa Menjual Tanah Kashmir Pada Umat Hindu Dogra Di bawah Kuasaan Hindu Ruang Umat Islam Ini Makin Dibatasi Sehingga Ini Mereka Mulai Memikirkan Gagasan Untuk Merdeka Dari India Dan Sebenarnya Mereka Ketika Pakistan Dengan India Berpisah Kashmir Sendiri Memilih Bergabung Dengan India Setelah Pecahnya Pakistan Dari India Tapi Mereka Lama Kelamaan Ingin Bergabung Dengan Pakistan Tapi Sudah Terlambat Dan Saat Ini Mereka Tidak Mau Bergabung Dengan Pakistan Ataupun Dengan India Bahkan Mereka Itu Ingin Menjadi Negara Sendiri Nah Begitu Guys Kenapa Kok ada Konflik Yang Ada Di Ini Di Kashmir Yang Mayoritas Penduduk Islam Di Antara Orang Hindu Yang Menjadi Mayoritas India Oke Guys Terima kasih Bagus Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Share Untuk Mendukung Channel Indah Saya Kiri Wassalamualaikum Wb Assalamualaikum